Keselek serangga Kalau biasanya orang keselek serangga itu normalnya paling cuma batuk Terus minum air putih dan kembali beraktivitas kayak biasanya Tapi gimana jadinya kalau keselek serangga bisa membuat seseorang Menjadi seekor monster overpower Maserutubang aku jadi pengen keselek serangga deh Iya iya Cil, bilang ke mamamu jangan lupa digoreng dulu ya Kenapa gue membahas tentang keselek serangga? Karena pada video kali ini tentunya kita akan memulai satu anime baru Yang berhubungan dengan hal itu Tapi sebelum kita mulai videonya Gue mau nginfoin bahwa alur anime Maono Orega Dore Elf episode 2 dan 3 Bakal gue mundurin sampai besok Karena kemarin gue lupa Kalau anime keselek serangga ini bakal rilis hari ini Oh iya jangan lupa buat super channel WAM2 dan channel Oniyani CH Karena di 200 ribu subrek nanti Kita akan live game di channel Oniyani CH itu Dengan cara apa? Dengan cara subrek, like, dan aktif lonceng notifikasi di bawah So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Kaijo Hachigo episode pertama Anime ini dibuka dengan memperlihatkan kondisi kota yang tadinya tenang Tiba-tiba dilanda kepanikan Setelah seekor monster atau kita sebut aja Kaijo Muncul dan memporak-porandakan kota Yokohama Perfektur Kanagawa Di tengah warga kota yang sedang dievakuasikan oleh para militer ke dalam bangker perlindungan Napaklah orang-orang di luar kota Yokohama Yang sedang memperhatikan berita penyerangan itu lewat televisi Setelah pasukan pertahanan datang untuk menangani Kaijo tersebut Mereka berniat memulai penyerangan dengan menghujaninya dengan tembakan dari helikopter di sana Namun sayangnya semua tembakan itu tidak memberikan banyak damage padanya Sementara itu nampalkah beberapa orang di luar kota Yokohama Yang penasaran dengan tim mana yang akan diutus kali ini Bisa dipastikan dari ucapan salah satu dari mereka Bahwa tim anti Kaiju yang akan dikerakan kali ini Ialah tim divisi ketiga Bersama dengan seorang gadis yang berwajah turun dari helikopter Kaiju buaya itu terlihat dihujan ditembakan yang berasal dari tim ketiga Yang dipicarakan orang-orang tadi Dengan sangat lihainya Semua anggota tim ketiga terlihat tanpa menghadapi Kaiju itu Dengan sangat tenangnya Dan tepat ketika kapten tim tiga yang dipimpin oleh gadis yang terjun dari helikopter tadi Terlihat bersiap dengan senjatanya Seketika itu pula ini yang terjadi Satu bagai Kaiju itu Nampalkah sini berlanjut ke seorang pria Yang sedang perhatikan kondisi Kaiju tadi dari kejauhan Dan nama dari pria ini ialah Kafka Hibino Seorang tim membersih bekas Kaiju Sekaligus MC dari anime ini Di saat Kafka dan semua rekannya yang melintasi kerumunan orang yang sedang menyoraki divisi ketiga Kafka terlihat berhenti untuk sesaat Ketika ia mendengar dua gadis Yang sedang membicarakan kapten tim divisi ketiga yang punya nama Ashi Romina Yang tadi telah beraksi dengan sangat epiknya Scene berpindah memperlihatkan tim pembersi yang sedang melakukan tugas mereka Kafka lalu bernarasi tentang pertarungan tim pembersinya Yang beraksi setelah semua selesai Pekerjaan itu diyakininya sebagai pekerjaan yang tidak diperhatikan oleh orang lain Bahkan tidak mendapatkan rasa terima kasih dari siapapun Ada pun tugas tim pembersihan yang membersihkan area bekas seekor Kaiju tumbang Dimulai dari menguliti, memotong daging, membersihkan jalan Sampai dengan mengambil sampel untuk diteliti oleh perusahaan Izumo Teknologi Melihat salah satu rekannya yang terlihat mengangkut salah satu organ tubuh Kaiju yang belum siap digantung Seketika itu pula Kafka langsung memperingati rekan lainnya Yang berada tepat di sebelah organ itu Karena ternyata Iya, organ Kaiju itu meledak sehingga membuat cairan asam di dalamnya Mengenai lutut orang tadi Dengan sigap Kafka memberikan pertolongan pertama Dan menenangkan rekannya itu Yang mana dirinya juga memberitahukan bahwa dia Dulunya juga seringkali terkenal luka asam seperti itu Maka dari itu Kafka memintanya Untuk lebih berhati-hati ke depannya Kafka yang melihat betapa kacaunya pertempuran yang selalu dilakukan oleh tim divisi ketiga Kafka pun memperjelas bahwa tim tersebut Selalu bertarung dengan bekas lapangan Yang sangat sulit dibersihkan Gara-gara banyak bagian tubuh Kaiju Yang berserahkan di mana-mana Parahnya di sini Kali ini tim pembersihnya harus membersihkan area di sana Dari jasad Kaiju itu Dalam waktu satu minggu doang Gak lama kemudian Kafka diminta untuk pindah ke tim pembersih bagian lainnya Nah ase di sini Kafka akan dipindahkan ke bagian pembersihan bagian usus Melihat Kafka yang sebegitu ogahnya membersihkan bagian itu Salah satu rekan mereka mengira organ usus Adalah bagian tersulit untuk dibersihkan Namun rekan lainnya memperjelas bahwa bukan masalah sulit atau gampangnya Melainkan Karena usus adalah tempat masuknya makanan Sekaligus menjadi tempat awal Untuk mengeluarkan sebuah objek Yang sering disebut Dan konon katanya Siapapun yang bertugas di bagian itu Akan kehilangan nafsu makan mereka Untuk sementara waktu Ya gue harap kalian yang lagi makan gak merasa mual sih ya Karena jujur aja gue garap teks ini sambil nyemil dan serusan Gue mual pas ngetik adegan itu Sepulangnya Kafka Dirinya terlihat merebakkan tubuhnya di kasur Namun ketika ia mendengar berita yang membahas tentang Ashiro Mina Yang menjadi tokoh utama dalam kasus penyerangan Kaiju Yokohama Kafka terlihat memperhatikannya dengan seksama Diketahui lah Ashiro Mina adalah kapten berumur 27 tahun Yang telah menumbangkan banyak sekali Kaiju bersama timnya Oh berdasarkan flashback-an barusan Bisa dipastikan bahwa Ashiro Mina Dan juga Kafka Hibino Dulunya adalah teman masa kecil Mendengar Ashiro Mina yang diisukan akan menjadi kapten terbaik di antara kapten lainnya Kafka pun langsung mematikan TV-nya Dan terdiam untuk sejenak Sepertinya Kafka Hibino memiliki rasa iri hati Kepada teman masa kecilnya itu Namun ia langsung menyadarkan dan juga menghibur dirinya sendiri Di saat itu juga Singkat waktu Setelah gak bisa tidur tenang semalaman Kafka yang baru tiba di tempat kerjanya pun langsung diminta oleh atasannya Untuk membimbing seorang pegawai baru mereka Yang punya nama Ichikawa Reno Dimana si atasan mengira si Kafka Dan juga si Ichikawa ini Akan bisa akur karena sama-sama memiliki impian Untuk bergabung dengan tim pasukan pertahanan Namun nyatanya si Ichikawa gak meneru respek pada si Kafka Karena Kafka yang kurang lebihnya telah menyerah untuk melakukannya Dengan berbagai macam alasan yang ada Sepertinya Ichikawa dari sana Di sini Kafka akan dibuat sangat kesal terhadap dirinya sendiri Karena merasa alasannya tadi itu sebagai sesuatu hal Yang terdengar sangat menyedihkan Setelah itu Tim pembersih terlihat akan melanjutkan tugas mereka Yang kemarin belum sempat diselesaikan Nah asnya Meski Ichikawa baru join Tapi dia sudah disuruh buat pekerja di bagian usus Kafka yang awalnya terlihat memeledeknya pun Terkena apasih sendiri Karena dia juga disuruh buat kerja di bagian usus lagi Meski mengeluh Tapi Kafka selalu menurut Dan selalu bekerja dengan sangat baik Atasannya mempernyakin bahwa Kafka akan menjadi seorang personil pasukan pertahanan Yang sangat cekatan Jika saja ia bisa lulus dari ujian masuknya Di jam istirahat Namun ke Kafka yang terlihat sangat-sangat senang Melihat juniurnya yang mual-mual pas ke membersihkan bagian organ usus Melihat Ichikawa yang hanya membawa sebuah bekal tanpa persiapan atau antisipasi sama sekali Kafka terlihat memberinya sebuah vitamin kompleks Untuk mengisi perutnya Jika ia tidak harus memakan saat ini Gak cuma itu saja Kafka juga hendak memberinya sepasang penyumbat hidung Supaya meringankan bau menyengat Dari objek yang disebut sebagai Tai Meski pada awalnya Ichikawa dan juga Kafka Seolah-olah tidak bisa menjadi rekan apalagi teman Namun berkat pekerjaan seharian itulah Hubungan mereka berdua Jadi semakin membaik Sampai tiba-tiba di sore harinya Nabaklah beberapa rekan tim pembersih mereka Yang mau balik duluan Dan terlihat pamitan ke Kafka Yang masih memeriksa ulang semua pekerjaan yang ada Gak lama kemudian Ichikawa datang Dan dikira oleh Kafka dia membalas rendam Atas kejahilan di siang tadi Namun ternyata Ichikawa hanya ingin berterima kasih pada Kafka Karena berkat dirinya lah Ia bisa melewati hari pertamanya Bekerja sebagai anggota tim pembersihan Gak cuma berterima kasih padanya Ichikawa juga memberitahukan tentang batasan usia maksimal Untuk pasukan pertahanan Yang telah diperpanjang sampai umur 33 tahun Mendengar hal itu Jelas Kafka pun sangat-sangat terkejut Sembari Ichikawa masih terus berbicara dengannya Namun di saat Kafka yang terlihat berterima kasih pada Ichikawa Atas informasinya barusan Secara tiba-tiba ini yang terjadi Dua kali Kafka menyelamatkan Ichikawa dari sekor Yoju Sebuah sebutan untuk monster berukuran lebih kecil dari sekor Kaiju Kafka lalu menyuruhnya untuk pergi dari sana secepat mungkin Dan meminta bantuan pada pasukan pertahanan Ichikawa yang tadi menolak untuk meninggalkan seniornya itu pun langsung diperjelas Bahwa mereka tak mungkin bisa melawannya Meski berdua sekalipun Kafka juga meyakinkannya untuk jangan sampai mati di tempat seperti itu Karena dia gak punya pilihan lain Ichikawa pun terpaksa pergi meninggalkan Kafka seorang diri Bersama dengan Kafka yang terjun payung dari atas gedung seperti itu Dirinya pun teringat dengan masa lalunya Bersama Ashiro Mina saat masih bocil dulu Kala itu Mina yang bersedih nampak dihibur Oleh Kafka dengan lelucon garingnya Melihat kota tempat mereka tinggal yang habis diperondakan oleh sekor Kaiju Hal itu membuat keduanya memiliki satu tujuan yang sama Meski mereka berdua meributkan soal masing-masing dari mereka yang masih bocil Kafka pun memberinya tantangan Untuk berlomba-lomba siapa yang akan menjadi seorang personil pasukan pertahanan Yang paling keren Dirinya juga mengajak Mina Untuk memusnahkan semua Kaiju yang ada bersama-sama Setelah mengingat semua hal itu Kafka yang telah muak dengan Kaiju ataupun Yoju Dirinya pun nekat berniat melawan balik Yoju yang mengejarnya saat ini Akan tetapi sayangnya si Kafka ini malah tak bisa bergerak Dan berakhir dengan menerima cakaran tepat di dada Juga mengalami cedera di kakinya Pasca digaplok oleh si monster itu Di tengah Kafka yang sudah pasrah dengan nyawanya sendiri Secara tidak terduga ini yang terjadi Iya, Ichikawa kembali untuk menyelamatkan seniornya itu Dirinya juga memberitahukan Bahwa ia telah memanggil pasukan pertahanan divisi ketiga Melihat kaki Kafka yang cedera parah Ichikawa memberitahukan bahwa ia tidak akan menjadi seorang personil pasukan pertahanan Jika memiliki kabur meninggalkan Kafka seorang diri Terkejut mendengar ucapan Ichikawa barusan Kafka pun langsung teringat dengan kegagalanan sendiri Dan mencoba bagit kembali Meski tahu itu akan sangat sia-sia Namun di tengah perjuangan yang Ichikawa lakukan Dengan penyesalan Kafka karena tidak bisa merubah Dan tidak bisa menyelamatkan apapun atau siapapun Secara tiba-tiba Melihat Minaya menyelamatkannya Dan seolah-olah tidak mengenalnya Jelas hal itu membuat harga diri Kafka jatuh ke titik terendah dalam hidupnya Sin berpindah ke rumah sakit Apakah Kafka yang mengagumi betapa hebatnya Mina Yang bisa membasmi sekor Yojo dengan sangat ezetnya Namun gak lama kemudian Ichikawa yang juga dirawat di kamar yang sama pun Berterima kasih pada Kafka yang telah menyelamatkannya dua kali Karena jika Kafka tidak melakukannya Bisa dipastikan bahwa Ichikawa pasti sudah mokat saat ini Maka dari itu Ichikawa berterima kasih sekaligus mengagumi betapa kerennya seniornya itu Dirinya bahkan merasa si Kafka ini Memang harus join tim pasukan pertahanan Mendengar hal itu Kafka terlihat menyadarkan dirinya sendiri Dan berniat untuk tidak menyerah lagi Terhadap impiannya sendiri Namun setelah Kafka yang merasa tak ingin membohongi dirinya sendiri lagi Nampaknya sekor serangga aneh Yang terbang tepat di hadapannya Hingga pada akhirnya Melihat kaki seniornya yang kejang-kejang Ichikawa mengira Kafka sedang menahan rasa sakit saat ini Namun tanpa diketahui olehnya Seniornya itu baru juga keselak sekor serangga aneh Yang akan mengubahnya menjadi suatu entitas yang lainnya Merasa khawatir dengannya Ichikawa pun langsung bangkit Untuk memeriksa keadaannya Yang ternyata Situasi pun semakin runyam begitu mendapati seorang kaki-kaki yang gak sengaja lewat di depan pintu kamar mereka yang terbuka Dan langsung melaporkan kemunculan sekor yoju pada pasukan pertahanan Melihat hal itu Kafka dan Ichikawa yang teringat dengan Ashiro Mina yang bisa membunuh sekor yoju dengan saat ezetnya Saat hal itu membuat Ichikawa langsung menyuruh Kafka untuk segera pergi dari sana Sini pun tiba-tiba flashback ke masa kecil Kafka dan juga Mina Yang saat itu sedang menganalisa bagaimana cara mengalahkan sekor kaiju Meski pada oleh Mina merasa takut dengan para kaiju Namun berkat Kafka lah dirinya Jadi bisa menghadapi rasa takutnya itu Oh rupa-rupanya Mina tidak melupakan Kafka sama sekali Dan masih mengingat dengan sangat jelas Masa lalu mereka saat bocil dulu Di tengah Mina yang masih merenungi masa lalunya sendiri Namun ke dirinya Yang dikabari seolah kemunculan sekor monster Di dalam rumah sakit Dan jelas monster yang dimaksudkan itu Iyalah si Kafka yang kini telah berubah Menjadi seekor monster Dan berakhir lalur setanime kaiju Hachigo episode pertama Gue minta waktu kalian sebentar guys Gue minta tolong dengan sangat ke kalian Kalau nemu video gue di platform di luar Youtube Gue minta tolong kalian buat report para maling itu Parahnya nih ya Kemarin gue nemu satu maling Di salah satu platform Yang malingnya itu pas bulan puasa Wah dosanya berlipat ganda gak sih? Tapi ya kalau emang para maling itu gak percaya yang namanya dosa Ya gak masalah juga sih sebenernya Tinggal disiksa aja di alam kubur nantinya Selain itu nih ya Kan lumayan malekat mungkar di alam kubur nanti punya buku catatan Dosa-dosa dari para maling itu Terlepas dari para maling Jujur aja gue 80% bakal suka sama anime ini Lo kenapa gak 100% bang? Adek manis Adek manis Ya gak bakal aku kasih tau toh Yang baca manganya Sampai capture terbaru dan merasakan apa yang gue rasakan Harusnya Paham kenapa persentase suka gue cuma 80% Satu orang yang bisa debak bener Kenapa gue cuma ngasih persentase 80% Bakal auto gue kasih THR Eh ya hampir lupa Besok gue akan posting informasi lomba buat tanggal 24 April nanti ya guys Jangan sampai ketinggalan So sekian dulu video kita kali ini Kalau ada salah kata Mohon diambil positifnya aja Let's pro-watching Dan sampai jumpa Di episode kedua di minggu depan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax